Mungkin masih banyak di antara generasi muda, atau saat ini kita bisa bilang generasi milenial, Indonesia yang sekarang tidak mengenal wajah tokoh-tokoh PKI yang sangat berpengaruh pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Kecuali mungkin wajah Dipo Nusantara Aidit dan Nyoto. Sementara, wajah tokoh-tokoh PKI yang lain jarang muncul dalam media-media kontemporer tanah air maupun media sosial. Melalui video ini, dalam channel kami akan admin sajikan foto beberapa di antara mereka yang bisa menambah wawasan Anda mengenai siapa saja kak sosok dibalik Biro Khusus PKI yang berperan dibalik peristiwa besar G30 SPKI. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Sakirman. Beliau adalah salah satu petinggi politbiro sentral komite Partai Komunis Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan JJPKI. Dia dilahirkan pada tahun 1911 di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang perlu kalian ketahui ialah, dia juga adalah kakak kandung dari Lieutenant General TNI Anwerta, Siswondo Parman. Yaitu salah satu korban yang diculik oleh resimen Cakra Birawat dan meninggal dalam peristiwa G30 SPKI. Pasca G30S, Sakirman menjadi buronan tentara. Pihak militer mengkonfirmasi bahwa dia ditangkap di Solo pada tahun 1966. Tetapi karena mencoba melarikan diri, Sakirman langsung ditembak di tempat. Ia pun meninggal dunia di Solo pada tahun 1966. Tokoh yang kedua adalah Dipan Nusantara Aidit, atau banyak dikenal dengan sebutan DN Aidit. Ialah salah satu tokoh komunis yang paling berpengaruh di Indonesia. Aidit adalah pemimpin PKI dan ia menjadi salah satu tokoh penting bagi PKI dalam perpolitikan Indonesia, khususnya dalam masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Boleh dikatakan dalam dunia perpolitikan, DN Aidit termasuk seseorang yang memiliki karir cemerlang dan dekat dengan penguasa. PKI ternyata menjadi partai terbesar ketiga dengan anggota jutaan. Namun, peristiwa pada malam 30 September 1965 sekaligus menghancurkan dan mengubur segala kiprah politik Aidit dalam sekejap. Tokoh yang ketiga adalah M.H. Luqman, atau nama panjangnya adalah Muhammad Hatta Luqman, yang merupakan salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia. Ia merupakan wakil ketua satu PKI yang juga berperan membangun serta menata ulang PKI bersama DN Aidit dan Nyoto, pasca meletusnya peristiwa PKI Madiun 1948. Sebagai salah satu pemimpin PKI, M.H. Luqman masuk daftar orang yang paling dicari usai peristiwa G30S, di mana PKI dituduh menjadi dalang dibalik pembunuhan para jenderal angkatan darat. M.H. Luqman kabarnya ditangkap pada April tahun 1966, tetapi tidak pernah diketahui di mana ia dieksekusi atau jasadnya dikebumikan. Nyono atau Nyono Prawiro adalah seorang aktivis Indonesia kelahiran Cilacap tanggal 28 Agustus 1925. Ia menjadi orang terpenting di Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Di organisasi tersebut ia menjadi sekretaris jenderal sejak November 1946. Lalu di 1953, dia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal 2 dari pengurus besar PKI. Saat peristiwa G30S 1965, Nyono adalah anggota politbiro CKPKI. Pada 21 Februari 1966, ia difonis mati lewat putusan makamah militer luar biasa atau mahmilu. Sudisman adalah sekretaris jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia dan satu-satunya pemimpin PKI yang diadili setelah gerakan 30 September 1965. Namun dia akhirnya dicatuhi hukuman mati dan dieksekusi mati. Dia adalah anggota tertinggi keempat dari politbiro PKI dan merupakan satu-satunya dari 5 pemimpin senior PKI yang diadili. Semua kecuali 1 dari 10 anggota politbiro PKI pun tewas. Sudisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi. Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat sebelum penangkapannya. Dia akhirnya ditangkap pada Desember 1966. Lukman Nyoto atau Nyoto adalah seorang menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Nyoto juga merupakan wakil ketua CCPKI dan sangat dekat dengan Dipan Nusantara Aidit yang merupakan tokoh utama dalam pengkhianatan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, sepulangnya dari sidang kabinet, Nyoto diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya. Dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jalan Tritayasa, ada beberapa tahanan politik yang pernah melihatnya di Rutan Salemba, tetapi setelah itu mereka tidak melihat lagi karena kemudian terhembus kabar burung bahwa Nyoto sudah dieksekusi di salah satu Kepulauan Seribu di Teluk, Jakarta.